hai 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 Citroen BX4 TC di minggu keempat finally udah ada di Forza Horizon lima nih teman-teman dan harus wajib dan sangat-sangat harus diambil lah intinya ya teman-teman ya dan Ferrari F50 F40 untuk ininya Wih ini kok udah punya ya get coper langsung aja ya teman-teman kita mulai on-and-drive sembilan saat 1981 BMW M1 gue ganti dulu mobilnya coy Hai chapter kedua ke ini gue pakai BMW M1 yang kelasnya udah satu nih tuh temennya dan win a road race Oke siap road race dimanapun saja yang penting road race top sini aja udah ngumpul lagi dengan sifal juga coy ini gue lupa tuning apa coy yang penting kita cobain langsung di racenya ya yukai Oke teman-teman karena ini di wikultinya unbeatable gue turun jadi pro aja ya teman-teman ya biar enggak nyusah-nyusahin nanti jadi kalau unbeatable itu tak susah gitu ya selalu always yo ini gitu nih awal lupa saya yowis lalasnya didagaskan yo I gue lupa ya apa namanya ini kayaknya sih kurang di bagian apa gitu dulu gitu ya Cih soalnya gue udah kalau udah rada lama gue modif kayak begini coy udah lupa saya tuning apa gitu kan lo nggak kuat dia di pro lo wasco oke masih bisa coy aman wish streaming man with nih hoho makasih Forza dikasih streaming bandwidth seh lumayan coy buat nyalip ih ih nggak ngerender bener lho ah sebenernya ngerender coy Oke masih bisa nih ngejar nih coi bisa-bisa-bisa iya iya ini mobil emang rada-rada saya ngelek ya rada berat gitu emang dulu tuh emang butuh sedikit tenaga effort sedikit deh lu lah kok nggak bisa disalip kamu bos corner bos saya mendekat kalau corner oke lanjutkan coy ini kalau unbeatable coy dibabit gue udah di lurusan tadi udah pasti dilahap saya udah ayo lu ah nah dipaksa sedikit kena udah all right ih abis megang the crew motor face grinding dikit temen ya Astaga jadi keinian kontrolnya motor face gue grinding dikit doang padahal cuman nambahin ini doang apa namanya legend point Astagalah ya pikir lagi nih coy udah 80% tapi udah ya Forza itu begini coy kalau udah udah kalian salib biasanya langsung jeblay gitu lainnya coy nah jaraknya jadi jauh banget coy padahal sebelumnya Waduh mobil gue kayak seolah-olah nggak kuat-kuat hoi dulu olehları ternyata gitu doang deh tipe-tipe sampai lanjut lagi ke chapter tiga temen spending 20 lebih kredit on upgrade no kayak begitu nih coy ah sempatlah kita beliin yang belum ada upgrade-nya dicoy jadi 20.000 aja gitu ntar kita ganti lagi ke mobil yang udah di modifnya coy ya untungnya sih gue punya beberapa stoke untuk BMW M1 nya coy ih di escape nggak bisa coy Astaga ah kasus upgrade ya langsung aja di 20.000 itu swap engine kayaknya langsung nih 10 udah ini udah nah udah gini aja coy yang penting spending gitu ya udah gini aja nanti sisanya kita pakai S1 lagi coy ganti mobil lagi kayak gitu loh agen ini langsung ke chapter 4-2-learning to start at speed trap speed trap Oke langsung ganti lagi BMW M1 speed trap dua ini ya dua dua bintang coy seperti itu coy 281 tuh temen ini seharusnya udah lebih ya 290-an malah sab harusnya sih kena coy tapi nggak tahu ya kalau emang disuruh standar yombo coy ah udah no baru ini bisa kok asem aneh banget lah eh dan bintang utama ya temen kita intip dulu Aris online coy yoi aduh Miura selby coy 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 ini coy ini coy mobil ini op nih di kelas B ya tapi ya gitu ngapain bawa mobil op bawa random aja udah langsung aja gue apa namanya ini random aja piknya temen-temen ya lain tim gue nggak tahu yang udah gue modif yang mana gitu ya intinya random aja udah kayak gitu oke udah di resia gue bawa Lamborghini Miurani itu temen nih ngabur ya dan cuman ber-empat coy asem semula 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 semoga bisa teman-teman mengandalkan Lamborghini Miura ya ini spring coy ya gue lupa ini tuning apa coy nih bisa ternyata tadinya mau bawa malah Mercedes yang apa ya tadi ya 300sl kalau nggak salah 300sl atau 200sl tadi malah lebih ngawur lagi coy ini udah pernah gue cobain online juga coy si Miura ini rada-rada kurang ya karena emang berat banget dia tapi kalau selby ini Cobra udah coi Hai alrighty oke mantap ya berat sih emang tuh temennya untuk beloknya ya tapi oke lah ya oke Iya pasti begitu loh pasti dia mau menabrakan dirinya ke saya begitu kan lurus nih coy jangan dilawan bos kalau lurus bos jangan dilawan udah kalau lurus soalnya ini tuningnya mesin coy oke siap mulus banget ya coy ya dia lebih ke handling sepertinya temen-temen untuk depan gue ini jadi rupanya sepertinya enak banget ya dia beloknya ya tapi di lurusan ini coy kurang dia si sabar gitu ya jadi jadi adu mekanik bener dong ini dong Lamborghini Miura ya wih selurus nih coy wih susul wih gila the best kau terlalu nafsu anda ya terlalu nafsu anda why karena ya pengen gitu kan nggak nggak kalau nggak satu kenapa sih gue aja nggak nafsu kok astaga orang ngetim ini gitu kan nggak usah nafsu gitu kan udah apa namanya udah aman lagi podium gitu kan podium kita kuasain bertiga otomatis ya udah gitu loh apa lagi yang dikejar gitu kan akibat nafsu nih coy udah balapan lalu nafsu wis rusak udah rusak udah semuanya jarangnya jadi jauh banget kan oh emang oke sedikit colongan coy nah sayangnya ini cuman berempat nih jadi kurang berasa banget ya biasanya ini kalau modar lo aja belum biasanya kalau banyak gitu kan ada ruwet-ruwetnya begitu ya kalau begini tuh nggak ada ruwet-ruwetnya coy nggak ada kayak plane gitu ya kayak kayak yaudahlah gitu oke oke dan podium satu nih malah nih waduh track keduanya tuh temen-temen sirkuit ya yo ay jadi ya nggak berharap lebih sih gue kalau sirkuit kayak begini coy karena handlingnya susah banget coy tapi ya nggak tahu apa yang bakalan terjadi ke depannya coy kayak begitu loh tapi ya gue nggak yakin sih coy kalau sirkuit coy soalnya berat-berat ini jumpa tau kan itu ada ada gimana ya gue ya kurang percaya diri gue kalau di sirkuit coy sama si Miura ini coy kurang lah yang penting podium aman udah kayak begitu aja gue oke masih bisa nih gue push dikit dikit aja tapi ya banyak-banyak dia kagak mampu coy mobilnya nah kan ambil lah we terlalu lebar dia tapi sirkuit coy jadi semua bisa terjadi di belakangan nggak mesti coy gue mengamankan skor aja nih udah kalau gitu bawa ini aja gue tadi si apa namanya Mercy 200SL kalau nggak salah yang mobil 2 itu loh coy ada pilihananya seperti itu makin random gitu gue demen soalnya bawa-bawa yang random kayak begini oke iya dikit engkau tembok dikit coy 1950 oke masih aman skor belakang gue itu kemana tongbaya itu namanya tongbaya itu kok nggak podium lagi dia ayo tongbaya semangat rebut podium dari William sama Antonia eh Antonia ya podium ya oke masih oke nih coy masih teramankan posisi saya karena gue dikasih start di posisi pertama coy di barisan belakang meskipun ya tapi posisinya posisi pertama coy rada-rada nge-cheat ini kalau dikasih posisi pertama kayak begini mesti loh kurang ajar gitu kan lagi belum widih lu syedah oke ragu gue coy mau belokin dia ini kayak gimana ya kurang gitu loh gue biasanya kuning-kuning gue gasak gitu kan tapi gue pake mobil ini tuh ragu gue kayak ada yang ganjel gitu loh mau gak nge-ramp itu gimana gitu ya nge-ramp itu ntar kalah di speed gitu rada iya loh loh bukan Miura tau gue kira Miura coy nah kan kan gue bilang kalau gue lossin kayak begitu jadinya nabrek coy makanya ragu deh gue kira Miura loh coy ternyata bukan coy astagalah yowis lah gak masalah coy akankah saya dikejar coy set dan terjadi lagi yuk kelar nih coy jadi bisa kalian ambil kesimpulan mobil yang sama kalau drivernya berbeda dan tuningnya berbeda gitu ya ya emang gak bisa disama-samain coy seperti itu gitu loh makanya selalu gue bilang ya temen-temen ya meskipun di tangan gue kadang gue bilang ini mobil enak kayak begini kalian harus cobain sendiri buat player-player forza nih temen ya dan skornya udah berapa nih tinggal satu aja ya waterfall gp ini coba oh disini yowis lah karena ini gak perlu ke blueprint island temen-temen ya kita disini aja gue soalnya demen sama map custom seperti yang gue bilang setiap video ya temen-temen ya kita intip nih map custom kali ini coy right udah di tracknya waterfall gt nih temen-temen dibikulkan setting tetep di pro ya dibikulkan setting kali gue bawa jaguar xjr nih temen-temen nih oh ayah eh gak ada AI-nya dong ngapain kalau begitu milih-milih begitu kan gue kira ada AI-nya coy soalnya ini mobil enak guys oke apalagi kelas S1 ya ini mobil gila sih cuman ada yang kurang aja sih sama online-nya coy oh ini kayak ya track tertutup lah ya ibaratnya temen-temen ya itu apa coy iya malah kayak kayak bukan track balap gitu jadinya ya asembet lah alright maybe ini mau niruin track apa gue gak tau ya dan 2 lab lagi asem banget lah tournya 1 lab kurang kayaknya coy oke standar sih menurut gue itu temen-temen untuk mapnya ya karena map wey cuman nonjolin ada waterfallnya seperti itu coy tapi itu asli aset dari forzanya ya temen-temen ya ini tuh di ini loh coy sebenernya ada tempat di forza yang ada air terjunnya coy wih buset dah lumayan panjang temen-temen tracknya ya jadi ini keestetikan aja kayak negeri apa ya ada dinosaur lah evolisi temen-temen ya tapi kurang wow menurut gue ya biasanya tuh map-map custom tuh wow gitu kan detailingnya kayak begitu ini kayak plane aja temen-temen kayak iya track aja kayak gitu ya kayak gak kurang ya untuk ini nya ya temen-temen property nya ya kurang sih menurut gue temen-temen tapi udah oke gitu ya kayak begini pun juga bikinnya itu setengah mampus loh coy kayak gitu loh gak 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 sembarangan bikin gitu kan ya menurut gue temen-temen 7 per 10 lah ya untuk map-nya temen-temen ya 7 per 10 sih ini karena emang kurang sepi aja keliatannya kayak gitu biasanya tuh map custom kayak begini tuh rame banget gitu ya tapi ini enggak coy sepi kayak begitu ya oke dan akhirnya kita dapetin si Citroen BX4 TC ini temen-temen brand Citroen keberapa ini lupa saya dan udah kelar semuanya ini yang bisa diambil 944 Escort RS sama AMG Hammer Coupe nih temen-temen nih lumayan itu mobil coy ih ada Whitesnack helmet dong boleh lah nantilah tapi udah temen-temen kayaknya video kali ini segitu aja dulu gitu ya semoga kalian teribur pastinya gitu ya thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis pastinya juga jangan lupa di like jangan lupa di share disebarin yang banyak biar makin banyak nonton pastinya dan iya gue aja mulai pamit dulu nih cuy sampai jumpa di next video goodbye bye 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 Terima kasih.